. Usai ramai pemberitaan terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji terhadap tujuh orang muridnya beberapa waktu lalu, kini RH 35 tahun telah diringkus Satuan Polres Tanggamus. Peringkusan terhadap guru ngaji tersebut dibenarkan oleh Ibtu Ramon Zamora selaku kasat reskrim Polres Tanggamus. Ia juga mengungkap modus tersangka, yakni dengan mengajari anak muridnya berwudu dan tata cara buang air kecil. Tak hanya itu, untuk memuluskan aksinya, RH juga memimini korban dengan hadiah agar mau melakukan praktik wudu dan tata cara buang air kecil yang dimintanya. Sementara, saat dijumpai tersangka RH dengan menahan tangis mengungkapkan penyesalannya di hadapan petugas. Ia meminta maaf atas aksi bejat yang telah ia lakukan kepada sejumlah murid mengajinya. Atas aksi pencabulan yang dilakukannya, RH terancam sanksi pidana berupa penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan genda paling banyak 5 miliar rupiah. Ketentuannya sadar gak melakukan itu? Sadar. Nyesel gak bang? Nyesel. Nyesel ya bang ya? Sampai yang disampaikan dengan orang tua korban bang. Harapannya apa? Harapannya saya pertama, yang penting minta maaf ya gue mau melakui salam saya atau saya itu aja. Jadi orang pengen bisa curahnya ya gue. Keluarga abang, gak ada orang-orang. Keluarga saya juga sih yang bisa maaf, apa? Masuk anak, istri, orang tua, di keluarga, tangga, semuanya. Saat melakukan itu apa yang terpikir di pengaturan ini? Tidak ada pak. Cuma pengen, sepitas pengen melakukan itu aja. Jadi sepontan itu? Sepontan. Sudah berapa lama jadi gulung aja pak? Jadi tahun 2013. Baik-baik aja pak? Baik-baik aja. Baik-baik aja ya? Itu melakukan dengan anak-anak itu tiap hari atau bagaimana? Dia melakukan dengan hari Senin ya pak? Oh, setiap hari Senin. Jadi setiap tujuh korban itu melakukannya setiap hari apa tuh? Gimana itu? Tidak hari, dari jam, dari ada yang ngaji sore, ada yang malam, jadi jam 4.15 itu. Itu ngajar-ngaji apa melakukan perbuatan itu? Ngajar-ngaji. Oh, ngajar-ngaji. Oh, ngajar-ngaji yang setiap hari. Kalau perbuatannya cuma sekali itu apa gimana? Dia cuma melakukan itu aja pak. Ngajar-ngaji tiap hari. Oh, cuma sekali aja melakukan itu. 우리 yang udah kala pihak hari 않았asi. Hmm. Keap hari jadi lah 後 lu